Intro Baru-baru ini, dunia hiburan tanah air dihebohkan oleh munculnya video Baim Wong yang dianggap menghina seorang lelaki lanjut usia. Lelaki tua tersebut bernama Kakek Suhut. Namanya kian diperbincangkan sebab diduga menerima perlakuan tidak mengenakan dari Baim Wong. Baim Wong yang terlihat dalam video tersebut menunjukkan mimik wajah kesal kepada Kakek Suhut. Kakek Suhut disebut-sebut menguntik kepada Baim Wong sampai menyerempet sang artis yang tengah berkendara sambil meminta-minta bantuan kepadanya. Namun, banyak netizen yang tersulut emosi melihat Kakek Suhut yang terlihat memprihatinkan dan tampak sedih berada di atas motor hijau miliknya menunggu Baim Wong. Nama Baim Wong pun mendapatkan impas dari video yang sudah tersebar di media sosial tersebut. Bahkan, banyak netizen yang menyatakan kecewa atas tindakan Baim Wong yang dianggap tidak sopan dan arogan kepada Kakek Suhut. Terlebih, banyak pihak yang justru ikut serta dalam permasalahan tersebut dengan mengundang Kakek Suhut untuk jadi bintang tamu di konten mereka dan tidak sedikit juga yang menyudutkan pihak Baim Wong. Kakek Suhut mengaku dirinya tidak hanya semata-mata meminta-minta kepada Baim Wong bahkan dirinya tidak terima saat disebut mengemis kepada Baim Wong karena menurut pengakuannya, Kakek Suhut mengaku bahwa dirinya adalah seorang pedagang buku keliling. Hal tersebut tentu makin membuat nama Baim Wong jelek di mata publik. Namun, usut punya usut, keseharian Kakek Suhut terkuat. Dilansir dari kanal YouTube Intense Investigasi pada 14 Oktober 2021. Tetangga dari Kakek Suhut memberikan keterangan mengenai keseharian Kakek Suhut. Kenapa harus bapaknya yang kerja? Kenapa nggak anaknya Kakek Suhut dagang? Sudah gitu, katanya dia juga kakinya sakit, ngebiayain saudaranya. Kata tetangga Kakek Suhut. Kakek Suhut juga bilang kalau dia tiap bulan punya pensiunan. Lanjut salah satu tetangga Kakek Suhut. Menurut keterangan tiga orang tetangganya itu, di daerah mereka tinggal pun memiliki program untuk masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Lantas, lebih lanjut ketiga tetangga Kakek Suhut tersebut tampak menyayangkan sikap Kakek Suhut. Tetangga Kakek Suhut juga bersaksi bahwa kondisi Kakek Suhut tampak tidak terlalu kekurangan. Dari kesaksian tetangga Kakek Suhut, netizen ramai-ramai memenuhi kolom komentar video tersebut. Dan banyak netizen yang mendukung Baim Wong. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!